Ya, kali ini saya akan buat kontennya ini mengenai apa yang menarik perhatian saya. Saya menemukan sebuah artikel yang mengenai topiknya itu tanda-tanda orang sedang berbohong. Nah, jadi ini saya ambil dari artikel ya, bukan apa saya, hanya membacakan saja. Jadi, bukan pendapat saya, bukan ahsili dari penelitian saya. Ya, jadi, nah, di sini ada beberapa hal. Hal yang pertama, tanda-tandanya itu ialah satu, yaitu kalau dia menutup mulut. Nah, jadi katanya di sini, menutup mulut, jadi merupakan salah satu gerakan yang paling sering digunakan ketika berbohong. Ya, nah, jadi di sini sering digunakan ketika berbohong. Nah, kita lihat. Oh, jadi selain menutup mulut, ada juga orang yang kalau kita lihat, dia juga bisa pura-pura batuk. Ya, jadi orang berbohong itu sering pura-pura batuk. Nah, jadi sebenarnya dia ingin menutup mulutnya, cuman kalau menutup mulut, tangannya hanya pura-pura batuk. Itu seperti itu kira-kira ya. Nah, nah, bagaimana kalau seandainya, ya, nah, seandainya, kita ketika berbicara, berbicara, ya, berbicara, orang lain yang menutup mulut. Nah, mulut. Jadi, kita bicara di sini, kita terangkan apa, nah, tetapi orang lain tiba-tiba menutup mulut, gitu ya. Jadi, apa artinya, bisa juga kita terjemahkan menurut buku atau artikel yang saya bayar, baca, dia, dia sedang mengira kita berbohong. Nah, jadi, jadi kita dikiranya sedang berbohong. Nah, ya, jadi dia seperti itu, kira-kira kalau, nah. Jadi, dia menutup mulut, atau bisa juga, ya, kita bicara, ya, kita, saya tidak tahu lah ya, ini betul atau tidak, tetapi ini menarik artikelnya, karena saya lihat, ya, ini sangat menarik sekali artikelnya. Nah, yang kedua, kita lihat di sini, nah, menyentuh hidung. Nah, orang yang berbohong secara refleks, ya, itu menyentuh hidungnya. Nah, ya, mengusap, katanya gitu, ya, atau ini hidung, ya, menyentuh hidung seperti ini, atau dia juga bisa bagian bawah hidung. Nah, ini, jadi, kalau, kira-kira di sini lah ya, bagian bawah hidung kita. Nah, ya, jadi kita juga harus lihat, ya, hati-hati melihatnya bisa saja orang yang sudah terlatih berbohong, tidak melakukannya, apa namanya, cepat, sangat cepat. Nah, tapi ada juga caranya mereka pura-pura menggaru hidungnya, gitu ya, menggaru hidung, gitu juga. Kenapa, saya juga tidak tahu, saya hanya membaca artikel kenapa mereka menyentuh hidung, atau menyentuh bawah hidung. Nah, kita lihat selanjutnya, yaitu ada lagi yang ketiga ciri-cirinya itu memalingkan pandangan. Nah, jadi, orang berbohong, memalingkan pandangan, menggosok mata, ya, menggosok mata, terus, kita harus melihat matanya, berapa kali jumlah kedipan mata, ini juga saya kurang begitu paham, ya. Tetapi, kalau memalihkan pandangan, bisa saya mungkin jelaskan, ya, karena mata itu adalah sumber dari jiwa kita. Jadi, kadang jiwa kita itu di dalam hati batin kita itu sebenarnya menolak ketika kita berbohong. Jadi, secara refleks kita akan mencoba menghadap atau melihat ke tempat yang lain, atau mengalihkan ke pandangan yang lain, daripada memandang orang yang sedang kita bohongi. Kedua, ada di sini dikatakan menggosok mata. Mata, ya, mungkin, ya, salah satu cara, ya, karena memang batin itu tidak bisa, ya, mata kita itu adalah cerminan jiwa kita. Jadi, ketika kita berbohong, mata kita terasa gatal. Ada juga efeknya yang lain adalah kita jadi berkedip-kedip, nah, seperti ini. Berkedip matanya beberapa kali, ya. Ini juga refleks sebenarnya, ya, refleks dari jiwa yang menolak sedang melakukan kebohongan. Nah, ini salah satu cirinya, ya. Nah, yang keempat, itu tadi, adalah memalingkan wajah. Nah, ya, jadi, tadi memalingkan pandangan, ya. Jadi, memalingkan pandangan, menggosok mata, jumlah mata berkedip, ya, sering berkedip, itu termasuk dari mata. Nah, sekarang, memalingkan wajah. Nah, kita lihat, kita seluruh wajah yang kita palingkan. Jadi, di sini, ini biasanya, efek memalingkan wajah ini setelah terjadi, ya, setelah mata, batin mata kita, mata si pembohong tidak sanggup, ya. Tidak sanggup, terus, matanya, karena batinnya bertentangan dengan apa yang sedang diucapkannya. Langkah terakhirnya, ialah, muncullah dia secara refleks memalingkan wajahnya. Nah, ada lagi di sini, yang saya lihat di artikel tersebut adalah, menggaruk, nah, garuk, jadi, menggaruk-garuk leher, ya, leher, ya, leher seperti ini, ya, ini juga merunjukkan keraguan, ya. Jadi, dia sendiri pun berbohong, dah maha batinnya, ragu, sehingga dia refleks menggaruk sendiri lehernya. Jadi, kadang-kadang, hal-hal seperti ini adalah hal refleks yang tidak intention, ya. Tetapi, biasanya, hal-hal seperti ini, ya, hal-hal seperti ini, bagi pembohong yang sudah, apa, katakan ya, pakar, Mungkin, tidak masalah, ya, karena dia sudah sering melakukan kerbohongan ini, jadi, dia no problem bagi dia sendiri. Oke, jadi, tadi saya ulangi lagi ringkasannya, bahwa ada lima tanda-tanda orang yang sedang berbohong. Ya, pertama, kita ketahui, yaitu, satu, menutup mulut, nah, ya, bagian mulut-mulut duluan, baru, kedua, ialah, bagian hidung, nah, menyentuh hidung. Nah, jadi, bagian nomor tiga, yaitu, mengenai, dari hidung, naik ke mata, yaitu, mata, ya, dapat berupa, mengalihkan pandangan, ya, baru, menggosok mata, Nah, ya, atau, yang terakhir, di bagian mata ini, ialah, berkedip-kedip, ya, mata berkedip. Nah, ini merupakan, ya, refleks otomatis, karena terjadi pertentangan batin. Yang keempat, di sini, adalah, dari mata baru ke wajah. Wajah, bagaimana? Memalingkan wajah, ya. Ini, ya, langkah dari, hi, mulut, hidung, mata, wajah. Nah, yang terakhir, di sini, adalah, biasanya, ke leher. Nah, ya, ya, leher. Jadi, leher, atau kita sederhanakan, ya, jadi, supaya kita gampang mengingat bahwa ciri-ciri orang berbohong. Pertama, kita mulai dari paling bawah, yaitu leher. Leher, diapain? Digaruk. Baru, kedua, mulut. Mulut diapain? Ditutup, ya, ditutup. Baru, yang ketiga, apa? Dari mulut ke hidung. Nah, hidung ini, diapain hidungnya? Nah, hidungnya, ya, eh, disentuh. Disentuh. Nah, baru menyentuh hidung, atau bagian bawah hidung, ya. Bagi dari hidung, naik ke mata, mata yang bagaimana? Yaitu mata yang alih, pandang, atau digosok matanya, atau yang terakhir berkedip-kedip matanya. Yang terakhir dari mata, tuh, naik lagi ke seluruh wajah. Nah, ya, komplit wajahnya. Bagaimana? Palingkan wajah. Nah, ya, inilah ciri-ciri. Ya, saya tidak mengatakan saya ahli, tetapi saya hanya menyampaikan artikel yang saya baca, karena saya menarik hati saya, bahwa inilah tanda-tanda orang yang berbohong. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.